Ya kalau menjanjikan banget harusnya enggak, ya kalau untuk hidup mungkin bisa gitu kan, driver online itu kan hitungannya freelance gitu ya, mereka hanya bisa berpaku sama dianya aja. Oke, balik lagi di CCTV, coba-coba Tanya Vando. Oke, apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Halo, apa kabar semuanya? Hai, baik. Baik, alhamdulillah. Ini ada dua JJ ya, Jessica dan JJ. Nah, bukan. Ada dua Jessica aja lah ya kita sebutnya ya. Sehat kalian? Sehat. Sehat ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah ya. Oke, gimana target? Aman? Aman. Aman ya, oke. Kaget ya, tiba-tiba ditanya target ya. Oke, ada dua audiens yang selalu ngebantu saya di sini. Kali ini kita mau bahas apa ya? Bahas apa sih, Gita? Transportasi Offline. Offline? Versus Online. Versus Online. Oke. Oke, jadi mungkin dikasih tahu dulu ya, sebelum kita ke tadi pembahasan kendaraan, apa, transportasi offline versus online, ya kan? Kita akan kasih tahu dulu CCTV itu apa. Jadi nanti kita akan membacakan fanpage-nya dulu, ya kan? Kira-kira ada informasi apa, ya kan? Tentang pembahasan kali ini. Dan kemudian nanti akan ada pertanyaan yang mungkin akan saya jawab berdasarkan kemampuan saya dalam menjawab, ya. Jadi itu balik lagi ke opini saya, ya. Yang memang bisa salah, bisa benar, bisa keliru, bisa tepat, bisa jauh, gitu kan? Tapi ini berdasarkan opini dari saya. Oke, kendaraan atau transportasi offline versus online. Ini kenapa kita bahas ini ya? Ada yang tahu nggak? Karena seru gitu, rame. Iya, karena kita bisa lihat ya, kendaraan online udah berjamur banget yang di jalan. Iya, benar, benar, benar. Ini kayak menarik ya, buat yang kita tanya-tanya. Oh gitu. Ini yang offline tuh maksudnya yang kayak pake angkot gitu ya? Kayak angkot, tas Jakarta, kereta, gitu ya. Kalau online tuh kayak Grab, Gokar, gitu ya. Itu yang maksudnya ya? Oke, kita kayak gitu. Oke, begitu. Nah, sekarang kita mau bacain fun fact-nya. Fun fact-nya tuh biasanya di latar belakangi dari, apa ya namanya ya? Sejarahnya ya? Nah, oh ini agak banyak ya? Nggak apa-apa saya bacain ya? Kendaraan atau transportasi umum, yaitu alat angkut yang digerakkan oleh manusia dan hewan maupun dengan menggunakan alat penggerak yang lebih modern berupa mesin uap. Oh, dulu tuh jadi masih mau puluh ya. Atau, oh bahkan hewan dulu ya. Mungkin sapi, kerbau, gajah, gitu kan. Lang mungkin, nggak tau. Lang masuk. Nggak, nggak ya. Nggak mungkin ya, dia ngangkat kita ya. Sampai pada akhirnya manusia dapat menciptakan alat angkut dengan menggunakan alat penggerak berupa mesin yang lebih canggih. Mungkin kayak sekarang ya udah ada mesin, ada dinamonya, segala macam lah. Awalnya pemikiran adanya penyediaan angkutan umum, ya. Khususnya angkutan darat sebenarnya telah dimulai sekitar tahun 300. 300 tahun yang lalu, sorry. Ketika Perancis lawan Jerman, waktu itu 2-0 ya. Iya, Pak. Nah, Perancis mulai mengoperasikan gerbong, ya kan, untuk penumpang yang ditarik kuda di kota Paris pada tahun 1662. Berarti dulu kuda dulu. Jadi, hewan, jadi kuda dulu berarti. Nah, dikarenakan adanya revolusi Inggris, ya kan, waktu itu kalah 2-0 mungkin sama Perancis, ya kan. Yang akhirnya menyebabkan perkembangan kota-kota, ya sehingga akhirnya menimbulkan kemacetan atau kesemerawatan. Oh, jadi macet tuh kuda semua itu pada macet ya. Jadi kuda-kuda itu pada numpuk gitu ya. Oh, pantas nih. Maka, timbulnya tanggungkutan pertama di Inggris yang yaitu omnibus, ya kan. Yaitu kendaraan mirip gerbong kereta besar dengan pintu keluar dari belakang. Oh, ini kayak ini, kayak Delphan kali ya. Iya. Setelah era omnibus, sistem pengangkutan umum berkembang. Oh, ini bukan ini dong ya. Tengah akhirnya menimbulkan tanggungkutan pertama. Oh, ini berarti bus beneran berarti. Tapi laut belakang masuknya. Kayak angkot nih, kayak oplet kalau zamannya mandra, ya kan. Nah, setelah era omnibus, ya kan, sistem pengangkutan umum berkembang memasuki jaman angkutan jalan rel di sekitar tahun 1830 sampai dengan tahun 1920. Ya, kemudian mulai tahun 1920, sampai sekarang sistem pengangkutan umum berkembang termasuk di jaman bus, troli, kereta, kabel, angkutan, atau angkutan-angkutan umum darat lainnya yang lebih modern. Lanjut, nah di Indonesia ini, banyak masyarakat yang suka menggunakan kendaraan umum, seperti bus, kereta, maupun angkutan umum lainnya ya. Bahkan tercatat sebanyak 349 ribu, ya kan, orang yang menggunakan transportasi umum pada tahun 2022. Ini di Indonesia berarti ya, bukan Jakarta only ya. Terus, namun pada tahun 2011, mulai muncul kendaraan online yang sangat menghebohkan karena pemesanan yang sederhana, yaitu dengan menggunakan ponsel aja ya. Ini kayak Grab, Gojek, Maxim, dan Indrive sekarang ya. Indrive ya, ada yang baru ya. Oke. Jadi, mereka termasuk yang Grab, Gojek itu ya transportasi umum juga lah ya. Dia bisa mengambil lebih dari satu orang gitu ya. Jadi, mungkin bisa dianggap transportasi umum. Nah, oke. Itu kurang lebih fanpage-nya dan sejarahnya ya mungkin bisa jadi pengetahuan kita juga ya. Nah, sekarang kita mulai ke pertanyaannya. Gimana guys? Ini ada yang nanya. Oke. Ini caranya mahasiswa atau mahasiswi nih, Pak. Nah, akunnya juga anonim. Oh, gitu. Sulit dijelasin. Kita ada ini ya. Katanya tuh, apa sih sebenarnya benefit yang didapatkan dari pengguna kendaraan umum. Oh, gitu. Maksudnya dia nggak tahu sih. Oke, ini apa namanya kendaraan umum ya. Kalau kendaraan umum tuh pasti lebih murah aja udah. Ya, kotanya kalau semua pakai naik kendaraan umum itu udah pasti kotanya jadi nggak banyak macet ya. Ya, karena tadi aja kuda bisa macet ya. Ya, kan? Ya. Kayak digambarkan ya misalkan satu bisi itu bisa seratus orang gitu kan. Tapi kalau misalkan dijadiin kendaraan ya semuanya itu jadi seratus kendaraan gitu. Jadi bayangin di depan kita ada satu kendaraan, itu bisa ditampung dalam satu mobil atau satu bis gitu. Jadi benefitnya kotanya jadi nggak macet dan harganya pasti jauh lebih ekonomis, lebih murah. Selanjutnya. Nah, ini mas ada lagi nih. Dia kayaknya pengguna transportasi online. Oke. Karena dia nanya, apa sih yang mendasari orang-orang masih milih pakai transportasi umum offline nih dibandingkan online. Oke. Karena online itu jauh lebih mudah dan efektif. Oke. Terus dia bingung, tapi orang-orang masih milih offline gitu. Oh, kenapa sih gitu ya? Kenapa orang lebih milih offline? Online. Oh, gitu ya. Karena lebih gampang gitu. Oh, gitu ya. Kalau itu ya konsekuensinya lebih mudah berarti adalah secara kos. Kalau menurut saya sih kayaknya karena biayanya jauh lebih tinggi gitu kan. Dan mungkin jauh lebih, apa ya namanya ya, jauh tempat di dia, di tempat di dia tuh atau rumahnya dia tuh dengan kantornya atau tujuannya itu lebih enak untuk digapai secara offline ya. Atau misalkan kendaraan umum pada umumnya gitu kan. Nah, tapi kalau yang online itu ya mungkin bisa aja ribet, harus nunggu dulu, segala macam. Sedangkan kalau yang itu bisa langsung gitu. Mungkin itu kali ya alasannya. Oke, ada lagi. Ini kayaknya yang nanyanya ini job seeker. Oh, gitu. Apa dia? Iya, karena ya. Pak, kalau misalnya jadi driver transportasi online itu merupakan jenis profesi yang sangat disenangi gak sih untuk saat ini? Oh, gitu. Kayaknya dia udah nanya ke orang-orang ya. Oh, gitu. Driver aja deh. Itu ya, kari apa ya? Rekomendasinya driver. Gimana ya? Disenangi ya? Kalau misalkan dia pasiennya nyetir sih iya ya. Mungkin dia pembalap atau apa gitu ya. Atau dia yang sering ngobrol sama beda-beda orang mungkin ya termasuk yang di iniin ya. Apa namanya? Yang disenangi ya. Karena kalau senang itu kan ininya agak beda ya. Tapi menjanjikan atau enggak, nah itu mungkin beda lagi urusannya. Ya kan, tapi kalau menjanjikan dari driver online itu kita bicaranya mobil atau motor gitu ya. Ya intinya sesuai dengan kemampuan ya. Ya kalau menjanjikan banget harusnya enggak. Ya kalau untuk hidup mungkin bisa gitu kan. Ya menjanjikan lagi ya memang yang punya karir, jenjang karir gitu. Karena kalau misalkan kita driver online itu kan hitungannya freelance gitu ya. Mereka hanya bisa berpaku sama dianya aja gitu. Kalau dia setiap hari kerjanya banyak dan dapetnya banyak ya berarti dia dapetnya juga banyak. Tapi kalau misalkan kan kebatas sama tenaga gitu ya. Kalau misalkan kita punya ada kerja di perusahaan ya tenaga dan peluangnya lebih ada. Tenaga dan kesempatannya lebih ada. Dan ada ide pikiran kita juga yang bisa dituangkan ke perusahaan itu sehingga itu bisa menata karir gitu. Tapi kalau untuk sekedar hidup banyak banget sekarang yang udah bisa sekedar hidup dari si driver. Online itu ya. Oke lanjut. Ada lagi nih mas. Dia bilang sekarang dia ini banyak banget ngeliat transportasi online di jalan-jalan banyak nih. Nah sebenarnya munculnya transportasi online ini bisa mempengaruhi transportasi offline yang udah ada belum sih sebelumnya? Kayaknya dulu pernah banget mempengaruhi ya. Kan ada yang protes-protes gitu kan. Ya betul. Karena mungkin kaget aja. Jadi terlalu cepat perkembangannya si online ini sehingga si offline keganggu lah dari segi pendapatan. Karena kan dulu yang offline itu, eh yang online itu kan banyak promo-promo kan. Harganya kan banyak potongan-potongan ini. Jadi lebih murah gitu kan. Nah kalau sekarang kan semua rata-rata udah nggak terlalu banyak promo ya. Jadi harganya juga sekarang lebih bersaing. Nah makanya waktu itu dibuatlah regulasi bahwa minimum dari si transportasi online itu berapa tarifnya. Jadi biar lebih adil. Nah pengaruhnya apa dulu nih terhadap yang offline gitu ya. Nah yang offline jadi lebih ke nungguin aja sekarang nih. Ya kan jadi dia lebih mungkin akan lebih jadi sepi job gitu kan. Karena memang yang sekarang lebih cari yang lebih praktis gitu kan. Dan sekarang juga kayaknya kendaraan umum itu udah banyak diregulasi sama pemerintah ya. Jadi kayak angkot-angkot sekarang kayak di Tenggarang tuh udah banyak yang punya pemerintah punya angkot sendiri ya. Kalau nggak salah itu namanya apa ya, benteng atau apa gitu ya. Jadi itu tuh kayak angkot biasa tapi ada AC-nya gitu. Kalau di Jakarta ada Ceklingko kalau nggak salah. Itu gratis. Gratis kan. Dan itu kan dia kan terhubung sama busway, sama kereta gitu kan. Jadi kalau mau turun di mana nanti tinggal ke sana gitu. Jadi itu jadi pemerintah juga udah mulai meregulasi angkutan-angkutan umum gitu kan. Tapi ada beberapa tempat juga ya memang angkutan umumnya ya masih by APO kalau itu namanya. Jadi ada agensi gitu untuk angkutan umum gitu. Ada lagi pelanyaan lagi? Oke. Katanya Pak, kira-kira apa kendala yang biasa dihadapi oleh pengguna transportasi online? Waduh, kendalanya. Kebetulan saya nggak ngojek juga ya. Nanyanya kok ke saya ya, ke kita ya gitu ya. Kendalanya apa ya? Aduh bayangan saya tuh kendalanya apa ya? Kalau bayangan aku sih sinyal. Sinyal kali ya, mungkin HP-nya kali ya. Atau biasanya titiknya kali ya. Kadang kan kita udah ngasih titik, dia nya kemana gitu kan. Mungkin kalau jalannya gede gitu kan. Oke, tapi kalau udah gang-gang gitu kan susah ya gitu kan. Mungkin itu kendalanya. Ya terus pasti di cuaca, kadang hujan, kadang panas. Satu juga di fisik ya harus kuat gitu ya. Kayaknya jadi ini jadi tempat solusi untuk ini ya. Yang pengen apa namanya, ngojek online ya. Atau jadi driver online ya gitu. Kayaknya banyak yang lainnya ini. Tapi kalau secara teknik, dalamnya kayak gimana teknisnya gitu ya. Kendalanya apa saya nggak tau sih. Cuman kendala umumnya kita lihat. Ya, betul. Atau nggak paling ini kali ya, suka tiba-tiba di cancel. Kita udah mesen. Ya, bener. Itu udah lebih lama. Nah, itu juga kasih ya. Suka ditolak gitu. Atau yang nalangin-nalangin gitu kan. Apa kan biasanya kalau itu ditalangin dulu di itunya gitu kan. Habis itu cancel kan jadinya kita yang bayar ya. Eh, si driver yang bayar ya. Hah? Enggak? Ya, nggak tau ya. Nggak tau. Kan ya nggak apaan. Jadi, kalau misalkan kita kan pakai gopay atau itu kan. Nah, itu tuh pakai saldonya dia dulu. Gitu. Jadi pakai saldonya dia dulu, ditalangin. Habis itu baru nanti cair gitu. Jadi mereka tuh harus top up dulu angkanya. Makanya kalau udah kebeli sampai rumah kan berarti kan. Ini kan, di cancel kan. Ah, tapi udah kebayar ya harusnya ya. Iya ya. Oke, nggak apaan. Kecuali yang bayar langsung ya. Gitu. Eh, kecuali nggak pakai ini ya, payment ya. Yaudah. Oke, oke. Lanjut. Oke, ini pertanyaan penutup nih. Oh, udah penutup ya. Oke, ini udah akhir ya. Ini kayaknya pengejar promo nih. Oh gitu. Apa? Dia bilang, akhir-akhir ini tarif itu makin naik ya. Online tuh sepuluh promo juga makin dikit nih. Apakah sebenarnya dengan hal itu bisa menghalangi orang buat pakai si transportasi online ini? Oke. Jadi gini, kenapa ada promo gitu kan? Sebenarnya kan transportasi online ini kan bentuknya, apa namanya ya, inovasi ya. Balik lagi, kalau misalkan ada inovasi baru, berarti kulturnya harus dibentuk dulu. Nah, promo-promo ini adalah ngebentuk sebenarnya ngebentuk bahwa ada nih transportasi yang lu bisa, apa namanya, pesan secara online. Ya kan? Dan ini lebih simple, lebih enak gitu kan, walaupun harginya mahal misalkan gitu. Nah, tapi awal-awal karena digenjarkan gitu ya, ini dikasih promo segala macam, jadi kita terbiasa dengan aplikasi itu. Ya, jadi kalau pengaruh banget sih harusnya enggak ya. Karena promo segala macam, akhirnya kita sadar juga bahwa enggak harus, enggak apa ya, enggak harus semuanya pakai promo gitu. Tapi sesuai dengan kebutuhan, kalau ini bagus, sesuai dengan kebutuhan kita, kita sih pakai aja gitu. Kalau saya sih sekarang udah enggak pakai, enggak nungguin mana yang promo gitu. Karena kayak ada yang baru lagi, harus setol lagi, itu kan ribet ya gitu. Jadi kayaknya cuma dua aja aplikasi itu cukup sih gitu. Berarti enggak menghalangi nih ya Pak, tetap orang-orang yang suka naik online? Harusnya iya, karena mereka daripada, kan dulu kan jamannya taksi juga kan, kita telepon dulu gitu kan, sekarang tanpa harus telepon udah dateng gitu kan. Jadi harusnya marketnya masih ada, cuma memang akan mengikis karena ada market-market yang memang pengennya tuh beli, apa, pakai jasa ini tuh pakai promo gitu. Ya, kayak yang tadi tuh. Tim promo. Oke, cukup pertanyaannya? Cukup. Oke, oke. Jadi itu ya, mengenai pembahasan dari CCTV kali ini, masalah transportasi offline dan transportasi online. Jadi kalian tim yang mana nih? Tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu. Hari ini enggak ada ya? Eh? Mau ditanyaan ya? Tanya-tanya. Oh, saya tim bau mobil sendiri. Iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi ya di next episode. Semoga episode-nya panjang dan disukai oleh banyak orang ya. Jadi tugas 2 JJ ini yang bikin CCTV ini jauh lebih menarik. Kalau ada komen-komen, komentar-komentar yang kurang apa silahkan komen di bawah aja ya. Kita terima komennya. Oke, bye-bye. Thank you semuanya. Bye-bye.